hadir yang lapar disini yang gaib hadir yang gaib yang gaib hadir ini angin kenapa ya gue kayak mau kejatuhan pohon loh angin yang rebut banget selamat menikmati gue ga tau tadi apakah salah liat atau gimana gue sekilasan kayak ada liat kayak bayangan hitam-hitam gitu kayak orang berdiri hitam-hitam gitu loh temen-temen gue ga bisa kenceng juga ini lampu kayaknya mau lepas nih temen-temen kayak goyang banget kayaknya mau lepas nih cuman ga tau nih tiba-tiba tadi angin deras banget gue takut banget kayak kejatuhan pohon atau gimana mungkin gue salah liat atau gimana ya cuman gue liat kayak ada hitam-hitam kayak berdiri dari jauh gitu loh udah hit balik pohon-pohon entah gue salah liat atau gimana tuh liat sampin tuh liat sampin papai tu 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 pa pakas Heeeeee Heeeeeee Hehehe Heeeee Diri spuktu Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! setelah menonton! Terima kasih telah menonton! tuh kalian lihat pecah bagian dalam temen-temen tuh tuh pecah main lampu gue goyang-goyang banget tuh pecah anjih anjih oke gue balang keluar dulu dan pulang temen-temen segeranya karena gue ketemu hal yang aneh banget tadi di dalam hutan oke temen-temen jadi ini proses aku pulang dan ya udah agak keluar jalan temen-temen seri banget lampu udah aku lepas di depan dan ya pencahayaannya jadi agak kurang temen-temen dan kondisinya cerah banget di sini temen-temen kayak nggak ada hujan cuman aku bingung pas di hutan tadi ketika bakar traffic langsung angin terus banget terus banget kayak mau hujan gitu kilat-kilat langsung parah jadi aku sebenernya pulang cukup jauh cuman agak keluar dari jalan sepi ini ya kita masih sekitar lumayan lah temen-temen abis lewati jalan sepi baru gua masuk hutan tadinya dan di dalam hutan gua ngelakuin hal-hal yang ya sedikit nyeleneh temen-temen ada motor lewat temen-temen ada motor lewat temen-temen disana itu ada pedesaan kecil cuman ya jalannya itu kayak gini hutan lewat tempat supi kayak gini baru kayak ada beberapa rumah terus lu masuk hutan gitu loh nah jadi gua bikin konten itu nggak kayak jalan deket rumah atau jalan deket-deket kebun enggak lo mesti jalan sepi dulu masuk yang gini jalan sepi gini terus agak sepi terus masuk hutan gitu loh nah wih gua kaget banget gua kira apa putih-putih seming pohon kalo disini gua udah bisa ngebut sih sebenernya cuman udah lumayan sih karena disini ada kayak ya nggak ini sih nggak rame-rame banget sih cuman ada kayak tempat gitu kayak ada kandang ayam di tempat sepi kayak ada serang walet di tempat sepi cuman ya tetep berjauhan gitu loh temen-temen dan tetep jalan sepi gini nah itu motor motor yang sebenernya melewati dari perkampungan ujung sana jadi jauh di ujung sana itu kayak ada perkampungan temen-temen kalo aku nggak sampai perkampungan itu terus kayak ada jalan masuk ke hutan aku masuk gitu loh oke ngampain ya orang sekitar jam 2 kayak gini lewat sini ya ini udah tengah malam temen-temen kayaknya sih ya kayaknya orang pergi ke pasar atau orang pergi ke pasar ikan dan biasanya tukang-tukang ikan itu pagi-pagi kayak gini temen-temen mereka pilih-pilih ikan karena kalo udah kesubuhan gitu ikannya udah pada abis ukuran-ukuran tinggal yang besar-besar gitu loh sedangkan yang mereka jual biasanya yang kecil-kecil aja yang ya ukuran sedang apa ya nyala ya oh kucing temen-temen ada kucing disini kayaknya kucing hutan sih warnanya loreng-loreng kuning-kuning gitu tadi matanya nyala terus kalian lihat gila kayak merasa lega banget temen-temen merasa lega banget abis keluar dari hutan itu tadi apa nih apa nih oh bisa 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 gila ini dingin banget temen-temen jam 2 subuh gila banget gila banget ini apaan lagi yang nyala di depannya kalian lihat gak di samping samping kanan oh bukan kayak kartet gitu oh oh gini oke temen-temen jadi segini aja dulu videonya sorry banget kalo video kali ini ya gak se gimana ya gua sebenarnya agak sedikit was-was sih tadi agak sedikit khawatir sih tadi karena gimana ya gua gak udah gak biasa banget lihat hal-hal aneh gitu dan gua gak tau gua belum cek di kamera gimana ketangkep apa enggak atau kelihatan apa enggak gua gak tau ini gua tadi lepas lampu terus langsung jalan ngebut keluar dan udah agak di luar gini udah yah gua baru buka kamera lagi gua baru berani ngomong gak tau sih gua salah lihat atau gimana cuman gua lihat kayak ada tangan terus kayak orang berdiri gitu tadi dan gua gak bisa jalanin banyak ketika gua jalan keluar dari hutan tadi karena gua masih di dalam hutan gua ngomong yang aneh-aneh takutnya takutnya ada sesuatu lagi gitu loh ada hal-hal yang ganjil entah itu di belakang gua atau gimana gua khawatir banget gitu loh jadi gua pas keluar baru gua ngomong banyak walaupun ya belum keluar-keluar amat sih ini jalan sopi lagi nih hutan-hutan digini nih oke gua ngambil jalan pintas aja temen-temen oh 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 hampir aja hampir aja gua jatuh jalannya dicin banget bener-bener gua gak ada yang aneh-aneh lagi sih ini jalan gua kayak enak oh juga sih oke temen-temen jadi mungkin segini aja dulu video kali ini ya temen-temen semoga kalian terhibur kalian terhibur gua yang mau mati ketakutan oke terus sampai disini videonya temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol